Kepala Organisasi Perangkat DAE Bantuan sembako dan APD berupa masker tersebut diserahkan kepada Panti Asuhan Laskar Kristus di Doyokerto Sari, Distrik Sentani Barat, dan juga Panti Jompo Pos 7 Sentani Kabupaten Jayapura, serta P3W GKI, Panti Asuhan Pelangi, dan Pondok Pesantren Hidayatullah Hultekam Kota Jayapura. Pemerintah Provinsi turun ke dua kabupaten tadi, ke Kabupaten Jayapura dan Kota Madia untuk juga melihat secara langsung situasi di lapangan, baik itu interaksi sosial maupun kehidupan aktivitas lainnya. Sekaligus juga kita datang ke beberapa titik, memberikan bantuan, sekaligus juga mau mendapatkan respon dari masyarakat langsung dengan situasi ini. Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Hidayatullah Mugiarto menyampaikan, terima kasih atas kunjungan pemerintah Provinsi Papua melalui Wakil Gubernur, berkenan hadir langsung untuk memberikan bantuan dampak COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.